Or, Jim, and who else? And thank you for Monique, she's going to be the translator today. Thank you, Monique. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mesti sedikit cerita rumah pertama kami. Yang kami miliki di pinggiran kota Jakarta, Jakarta Barat, di perbatasan dengan kota Tanggerang. Di sebuah perumahan namanya Metro Permata. Saudara saya punya kenangan indah dengan rumah itu, karena saya membeli tanah itu ikut merancangnya bersama dengan arsitek dari anggota jemaat saya di Purindah. Juga ikut membangun bersama kontraktor dari GKI Kepaduri. Dan saya mengikuti perkembangan setiap hari. Mulai dari pengukuran, penggalian tanahnya, peletakan fondasinya, serta mendirikan tembok, saya memperhatikan pembuatan struktur, juga struktur atapnya, terus sampai pemasangan seluruh instalasi, finishingnya selama 9 bulan. 9 bulan, jadi saya mengikuti dari from the scratch. Nah itu saya lakukan saudara setelah pulang kantor, mampir dan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh para tukang hari itu, lalu kalau ada yang keliru, menyuruh memperbaikinya, mesinnya gimana, lalu mendugasi apa yang besok harus dikerjakan, dan mendata bahan-bahan yang diperlukan, supaya segera saya bisa pesan di toko bangunan. Setiap Sabtu, bersama dengan kontraktor, mengevaluasi perkembangan, serta melakukan pembayaran pada tukang-tukang. Sesekali saudara saya ngobrol dengan mereka, dengan tukang-tukang, tentang membangun kehidupan, yang lebih bermakna, dan menjaga nilai-nilai, supaya mereka lebih termotivasi. Ada sesuatu yang menarik saudara, karena kebanyakan tukang-tukang itu berasal dari Jawa, mereka itu punya tradisi, kalau mau pasang konstruksi atap, sampai menutup atap itu dengan genteng, dengan keramiknya, mereka harus panggil dulu seorang yang pinter, dan selamatan dulu, dengan memotong ayam jantan, dan memercikan darahnya, ke kisi-kisi konstruksi itu, supaya proses pembangunan berjalan lancar, tidak ada yang celaka, tidak ada yang jatuh dari lantai dua, begitu. Tentu saudara, saya tidak mau melakukan upacara semacam itu, dan saya meyakinkan mereka, bahwa Tuhan, yang saya percaya, berkuasa, dan akan menjaga kalian semua. Lalu saya ajak mereka, sama-sama berdoa, sebelum menaikkan konstruksi, lalu kemudian menikmati, nasi kotak, yang cukup mewah, menurut ukuran mereka. Dan setelah yang dikasih Tuhan, mengikuti proses pembangunan dari nol, itu merupakan pengalaman yang unik, dan menarik bagi saya. Bagaimana tahap demi tahap dilakukan, batu bata tersusun, unsur kayu dan besi ditata menurut fungsinya, sampai rumah itu berdiri dengan indah, dan kami sekeluarga tinggal di dalamnya. Selama proses itu, sesekali saya mengajak Ivani, dan juga anak-anak yang masih kecil pada saat itu saudara, untuk melihatnya. juga Ivani merundingkan desain-desain gordennya, perabotan yang diinginkan seperti apa, dan rumah satu setengah lantai itu, cukup nyaman dan menjadi kebanggaan buat kami, yang tinggal di dalamnya. Dan kami selalu terperangah saudara, jika mengenangnya, karena merasakan bahwa semua itu hanya bisa terjadi, karena berkat dan anugerah Tuhan. Tiap hari kami mendoakannya, supaya proses berjalan lancar. Nah saudara dikasih Tuhan, Paulus juga membayangkan, pembangunan jemaat itu dengan menggunakan istilah yang biasa dipakai, dalam proses mendirikan rumah. Kata Yunaninya yang diterjemahkan membangun di sini adalah, oikodomeo. Yang secara harfiah, berarti membangun rumah, mendirikan bangunan, atau untuk membangun dari fondasi itu oikodomeo. Atau merenovasi rumah juga, menggunakan kata yang sama, memperbaiki, mendirikan, untuk membangun dari fondasi. Nah saudara dari konsep dasar tersebut, di fasa 15 ini, Paulus menggunakan kata tersebut, dalam arti untuk membangun atau mendorong pertumbuhan, dalam hikmat kasih sayang, belas kasihan, kebajikan, kekudusan, dan berkat-berkat rohani. Jadi apa yang Paulus nasihatkan, kepada jemaat di Roma adalah, untuk membangun, bukan menghancurkan. Untuk memperkuat, bukan melemahkan. Satu sama lain. Untuk meningkatkan improvement, pertumbuhan iman Kristen, kebajikan, serta kebenaran, satu sama lain. Nah saudara mari kita baca bagian-lebih bagian, dari perikop yang kita baca hari ini saudara, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia ya. Ayat 1 dan 2 dikatakan begini, kita yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari, kesenangan sesama kita, demi kebaikannya. untuk membangunnya. Disini saudara Paulus mengakui bahwa memang di dalam kehidupan bersama ini, selalu ada yang kuat dan ada yang lemah. Disini Paulus tidak mendefinisikan apa sih yang dimaksud kuat dan lemah. apakah ini secara fisik, ataukah secara material, ataukah secara rohani. Paulus tidak mendefinisikan, tetapi secara umum saudara, memang dalam dimensi apapun, di dalam kehidupan kita, ada yang kuat, ada juga yang lemah, namun tidak ada, sekali lagi, tidak ada orang yang kuat dalam segala hal. kecuali Tuhan. Mungkin di satu sisi orang kuat secara fisik, namun mungkin lemah secara iman. Mungkin di satu pihak orang lemah secara finansial, tapi kuat secara iman. Bisa saja. Namun demikian saudara, adalah suatu kewajiban, bagi mereka yang memiliki kekuatan tertentu, pada hal-hal tertentu, menanggung mereka yang lemah, dalam hal-hal tersebut. Saudara, adanya pihak yang kuat, dan lemah dalam suatu komunitas, adalah suatu kenyataan, yang harus diterima. Tetapi bagaimana kita menata, setiap potensi-potensi yang ada, dan itu tergantung saudara, dari paradigma dasar, dan nilai-nilai yang dianutnya. Nah saudara, Paulus menegaskan di sini, tentang adanya kewajiban, untuk menanggung beban. Tentu ini berbeda saudara, dengan paradigma dasar, yang biasa terjadi, di tengah masyarakat Romawi. Dimana saudara-saudara masyarakat Romawi, biasanya mereka yang kuat, akan menindas, mereka yang lemah, bukan? Karena itu orang-orang Romawi, saudara berusaha keras untuk menjadi yang kuat, dengan motivasi, agar jangan menjadi orang-orang yang tertindas, sekaligus, dia bisa memanfaatkan, orang-orang yang lemah, demi memuaskan, kesenangannya sendiri. Tidak demikian, setelah dengan paradigma dasar, dan nilai-nilai yang diakini, di dalam masyarakat Kristen. Kekuatan, yang ada pada diri kita, pada diri saudara, bukanlah semata-mata, berasal dari diri kerasa diri, melainkan karunia Tuhan. Itu paradigma dasar, yang harus dipegang. Kekuatan, kelebihan, apapun yang kita dapatkan, itu berasal dari Tuhan. Karena itu, kekuatan yang Tuhan karuniakan, itu bertujuan, untuk membantu mereka yang lemah. Tuhan mempercayakan, suatu berkat, dan talenta tertentu, kepada kita, dengan tujuan, agar kita, mengembangkannya, dan bisa menjadi berkat, bagi orang lain. Sudara, ada tiga kriteria, untuk, menjadi berkat, bagi orang lain ini, Sudara. Yang pertama, Sudara, kekuatan, yang, kita dapatkan, dari Tuhan, itu, harus, diarahkan, bukan untuk, untuk kesenangan sendiri, not to please ourselves, melainkan, kesenangan sesama kita, should please our neighbors. Dan, kita harus mencari, kesenangan sesama kita, digatakan, kita harus mencari, kesenangan sesama kita, berarti, kita melakukannya, secara, aktif, bukan menunggu. Karena, Sudara, tahu bahwa, orang yang lemah, itu, akan minder, Sudara, untuk, memohon bantuan, kepada yang kuat. Karena itu, Sudara, mereka yang kuat, harus, berinisiatif, untuk, menolong yang lemah, peka, terhadap, kebutuhan orang lain. Yang kedua, Sudara, kekuatan, yang kita miliki, dalam bentuk berkat, dan talenta, harus ditujukan, untuk mendatangkan, kebaikan, sesama kita. Itu syarat yang kedua, Sudara. Di sini, dibutuhkan hikmat, untuk, membedakan, apa yang bisa, mendatangkan, kebaikan, dan apa yang tidak. Kalau, kriterianya, hanya, demi kesenangan, sesama kita, saja, belum tentu, itu mendatangkan, kebaikan, bukan? Apa yang, menyenangkan, buat orang lain, belum tentu, mendatangkan, kebaikan, buat dia. Misalnya, begini, Sudara, kesenangan, seorang anak, adalah, kalau mendapatkan, candy. Tapi, memberikan, candy, selalu, tentu, tidak akan, mendatangkan, kebaikan, buat dia. yang ketiga, yang ketiga, kriterianya, adalah, untuk, membangunnya. Jadi, di sini, kita perlu menyadari, tidak semua, yang mendatangkan, kesenangan, dan, kebaikan pun, bisa membangun, hidup seseorang. Misalnya, Sudara, ini cerita, tentang, baru-baru ini, cici saya ini, kakak saya, perempuan, dia cerita, tentang, pergumulan, anaknya, Sudara. Perihal pendidikan, anaknya, yang baru, tujuh tahun, jadi, jadi, cucu dari, cici saya. Yang, kadang-kadang, berbeda, anaknya ini, cara mendidik, dengan mertuanya. Nah, ini, Sudara-sudara, ini perlu di, ini, karena di sini, juga ada yang, jadi mertua-mertua, nih. Seperti, penggunaan, HP. Anaknya, anak dari, cici saya ini, dia hanya, memberikan, kesempatan, boleh, main, HP, dan, nonton, TikTok, setelah, PR, homework, dari sekolah, selesai. Itu pun, harus, didampingi, kalau dia, punya kesempatan, mendampingi, baru dia, bisa, dikasih HPnya, sama anaknya, sambil dia liatin, dia nonton apa, nih. Supaya, kalau ada, konten-konten, yang tidak cocok, untuk anak-anaknya, langsung dia skip, sini, skip dulu. Tapi, anaknya, main di rumah, mertuanya, begitu, bebas, main HP, tanpa, pendampingan. Kadang-kadang, mertua, kasih HP, terus, dia ngantuk, tidur. maklum, sudah, hampir 80, ngantuk, tidur. Jadi, si anak usia, tujuh tahun ini, dibiarkan, main HP sendirian, tanpa pengawasan. Mertuanya bilang, orang anaknya, orang anaknya, orang anaknya, orang biarin aja. Daripada, main ke tetangga, gak keruan. Tapi, anak ini menjadi, tidak disiplin, saudara. Dan, tidak komitmen, dengan jadwal, yang sudah ditetapkan, bersama dengan, orang tuanya. nah, saudara, di sini, apa yang menyenangkan, buat anak ini, buat cucunya ini, yang dianggap baik, tapi belum tentu, membangun dirinya. Malah, lebih berbahaya, karena cucunya ini, dibentuk oleh, konten media, yang tidak jelas, tanpa pengawasan. Jadi, Paulus menekankan, tiga kriteria. Harus berjalan, bersamaan, supaya memberikan, hasil, yang sungguh-sungguh, membangun, dalam kehidupan, jemaah. Tujuannya adalah, untuk mencapai, suatu kesatuan, unity. Bukan, saling melemahkan, yang bisa, menciptakan, perpecahan, dan kehancuran. Yang kedua, saudara. Di dalam, perikop ini, saya mau bacakan, kembali, ayat tiga dan tujuh. Ayat tiga dan tujuh. Karena, Kristus juga, tidak mencari, kesenangannya sendiri, tetapi, seperti ada tertulis, kata-kata, cercaan mereka, yang mencerca engkau, telah mengenai aku. Ayat tujuh. Sebab itu, terimalah, satu akan yang lain, sama, seperti, Kristus, juga telah menerima kita, untuk kemuliaan Allah. Saudara, Paulus mengajak kita, untuk, meniru, kehidupan, Yesus, Kristus, sebagai model, mengenai, cara, merendahkan diri, dan membangun kehidupan. Demi, menyelamatkan, dan memberikan kehidupan, kepada kita, sebagai orang-orang, tebusannya, maka, Yesus, tidak mencari, kesenangannya sendiri. Yesus, Kristus, mengosongkan dirinya, untuk menjadi manusia, bahkan, bahkan dikatakan, dalam keadaannya, sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, menjadi hamba, bahkan ia taat, sampai mati, dikayu saling. Jadi, saudara, Yesus, harus menyangkal dirinya, menerima, cercahan, demi, memenuhi, panggilan, misinya, menjadi, anak domba, Allah yang sempurna, yang mencucurkan, darahnya, menjadi, korban, penebusan, dan pendamaian. Supaya apa, saudara? Supaya setiap orang, yang percaya kepadanya, memperoleh keselamatan. Nah, saudara, persis, dalam suratnya, yang pertama, Rasul Petrus, menasihatkan, umat Kristen, di diaspora, di fasal 2, ayat 21, 23, dikatakan disana, begini, ini dalam 1 Petrus 2, sebab itu, untuk itulah, kamu dipanggil, karena, Kristus pun, telah menderita, untuk kamu, dan telah meninggalkan, teladan bagimu, supaya kamu, mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu, tidak ada, dalam mulutnya. Ketika ia dicacimaki, ia tidak membalas, dengan mencacimaki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya, kepada dia, yang menghakimi, dengan adil. Sudah dikasih Tuhan, melalui pengorbanan, Yesus Kristus ini, kita ditebus, dan dijadikan, saudara. Yesus Kristus, sebagai yang sulung, dan kita semua, saudara-saudaranya, dan diangkat menjadi, anak-anak Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Sehingga di dalam dia, kita menjadi, anggota keluarga, dan memperoleh, hak waris, kerajaan Allah. Karena itu, saudara, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan, sebagai sesama, saudara, di dalam Tuhan. Setelah di ayat tujuh ini, dikatakan oleh Paulus, supaya kita, saling menerima, satu dengan yang lain. Saling menerima itu, saudara, mengandaikan bahwa, masing-masing, memiliki kelebihan, dan, kekurangan, bukan? Masing-masing, memiliki kekuatan, dan kelemahan. Masing-masing, memiliki keunikan, yang bisa dikelola, bersama-sama, sehingga, saling melengkapi, dan saling membangun. Saudara, dalam kesempatan ini, saya, mau ingatkan, saudara, ini hati-hati, saudara, dengan kemandirian, suami-istri, ya. Ini semacam, paradoksal, saudara, yang terjadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga. Terutama, di zaman modern. Dimana, kesetaraan, kaum pria, dan kaum wanita, mendorong, kehidupan masing-masing, itu menjadi mandiri. Tentu, itu di satu, sisi, baik, saudara. Dan, di dalam kehidupan modern, dimana kebutuhan keluarga, meningkat, seringkali, double income, itu, sangat dibutuhkan. sama-sama punya pendidikan, suami dan istri bekerja, dalam rangka sama-sama, ikut sumbangsi, dalam pembangunan keluarga, dan tentu, dalam aras yang lebih luas, adalah pembangunan gereja. akan tetapi, saudara, harus hati-hati, dan tetap menyadari, adanya paradoksa kemandirian ini. Maksud saya begini, di satu sisi, mandiri itu, kita butuhkan, karena kita memang, kita membutuhkan, demi kebutuhan keluarga. Kita harus mandiri. Suami mandiri, istri mandiri, tetapi di sisi lain, kita juga harus saling, merasa saling membutuhkan, dan saling memiliki, ketergantungan. Saya perhatikan, saudara, saudara boleh cek. Banyak keluarga, yang kehidupannya tidak harmonis, mana kala, seorang istri, yang mandiri, lantas ia jatuh, pada kesombongan diri, dia merasa independen, lantas dia mengatakan kepada suaminya, saya mampu sendiri kok, saya tidak butuh kamu. Nah, saudara, selanjutnya apa yang terjadi, ketika ia sombong, dia merendahkan suaminya. Akibatnya apa? Relasi suami istri, menjadi rentan, dan saling menjauh. Karena merasa tidak saling membutuhkan. Nah, hati-hati, saudara-saudara, suami tidak boleh merendahkan istri, istri tidak boleh merendahkan suami. Oke, saudara? Hal seperti ini tidak dikehendaki Tuhan sekalipun. di satu sisi Tuhan memberikan talenta dan karunia, sehingga kita bisa self-sustaining, namun di sisi lain kita juga harus merasakan bahwa kita saling membutuhkan. Karena tidak ada manusia yang sempurna, masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Sehingga kita perlu saling menerima. Dengan kesadaran, saudara, seperti inilah, maka kita bisa membangun kehidupan bersama. Baik dalam keluarga, maupun dalam kehidupan gereja. Jadi saling menerima, adalah bertujuan untuk memperkuat kesatuan tubuh Kristus. Dan ini dimulai dengan kesatuan hidup di dalam keluarga, saudara. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan atau Alkitab menjadi panduan bersama. Ayat 4, Paulus mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dalam kehidupan modern yang semakin maju, saudara, tiap-tiap anggota, keluarga, maupun gereja, biasanya punya latar belakang pendidikan masing-masing. Sesuai dengan minatnya. Nah, tentu itu baik, saudara, dan sangat dibutuhkan. Agar dapat saling melengkapi dalam suatu proses pembangunan. Dan biasanya, saudara, cara kita menghadapi suatu persoalan di dalam kehidupan keluarga dan jemaat, kadang-kadang sangat tergantung dari background pendidikan masing-masing. Ada orang yang lebih suka berpikir sistematis, langsung pada pokok permasalahan. Ada orang yang lebih suka, lebih banyak menggunakan perasaannya, sehingga menghadapi masalah dengan pendekatan persuasif, dan sebagainya. Namun, sederhana dikasih Tuhan, pendekatan terhadap suatu masalah yang berbeda ini, itu memperkaya kehidupan bersama dan dapat bermanfaat untuk saling membangun. yang terpenting bahwa semua pihak sama-sama tunduk pada Alkitab yang menjadi standar. Itulah sebabnya, saudara, sekalipun di dalam pernikahan, bisa saja terjadi antara suami dan istri berbeda keyakinan. Sejauh yang Kristen menyadari akan tugas panggilannya untuk memberitakan kabar keselamatan kepada pasangannya yang belum percaya. Biasanya, saudara, di dalam percakapan peranikah dengan saya, ini enggak ada di teks Monik, biasanya kalau berbeda keyakinan, saya akan tekankan kepada yang Kristen, bahwa kamu punya tugas untuk membawa pasanganmu kepada Tuhan. Untuk memberitakan kabar keselamatan kepada pasangan yang belum percaya, namun, saya selalu menganjurkan kepada para pemuda atau remaja agar mencari pasangan hidup yang seiman. Mengapa, saudara? Karena bisa sama-sama dalam suatu pengakuan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi pedoman di dalam membangun kehidupan bersama. Minggu lalu, saudara, selepas ibadah, beberapa keluarga menyempatkan diri untuk makan bersama di Tonitai. Lalu saya menyempatkan diri untuk mengevaluasi proses pemberitaan firman untuk youth. Lalu sempat terlontar persoalan begini, saudara. Saya bingung dengan youth. Kok mereka tidak tahu kisah-kisah di dalam Alkitab? Bagaimana ceritanya secara lengkap tentang Yusuf, tentang Abraham, tentang Musa, tentang Raja Daud, dan sebagainya. Kalau ceritanya tidak tahu secara lengkap, bagaimana kita bisa belajar dari karakter dan pengalaman tokoh-tokoh ini? Ya, mendengar ini, saudara, tentu saya jadi bingung, saudara. Kok bisa terjadi seperti ini? Bukankah mereka yang saat ini, youth itu, mereka telah mengikuti sekolah minggu dan mendengarkan kisah-kisah itu bahkan berulang-ulang. Kok masih tidak tahu missingnya di mana? Apakah alur penceritaannya yang lompat-lompat sehingga mereka tidak tahu kisah itu seutuhnya? Ataukah metodologi pengajaran yang terlalu mendekankan perubahan karakter atau aktivitas sehingga justru aktivitasnya yang jauh lebih diingat daripada Bible story itu sendiri? Baik guru sekolah minggu maupun orang tua bisa mengevaluasi masing-masing. Jadi, seorang nanti ini dievaluasi masing-masing sendiri. Tapi dalam kotbah hari ini, saya mau memberikan penekanan kepada kita dan sebagai orang tua sebelum Anda terlambat, saudara. dan kehilangan mereka. Kalau saya bilang kehilangan, ini penting. Saya akan membahas topik ini, saudara, lebih mendalam nanti di Women Fellowship tanggal 12 Oktober. Nanti judulnya itu My World, Yours, and Our. Ini nanti diadakan di rumah Ibu Brenda ya tanggal 12 ya. Kalau bapak-bapak ada yang mau hadir juga boleh. Boleh ya Bu ya? Hari ini, saudara, saya mau ingatkan saudara sekalian bahwa Alkitab dan semua kisah-kisah tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab penting untuk dibaca dan diceritakan berulang-ulang. Karena itu, saudara, sebagai orang tua beri waktu bersama dengan keluarga untuk membahas kisah-kisah itu. Jangan bilang tidak punya waktu lalu oh masing-masing sibuk. Anak-anak banyak waktu habis untuk kegiatan di sekolah. Saudara, jangan berdali untuk hal yang tidak perlu karena kalau untuk makan bersama saudara, saudara selalu punya waktu tuh. Berapa kali dalam seminggu saudara ada makan bersama? Entah di rumah atau di McDonald's. Saudara juga menyempatkan waktu untuk bisa jalan-jalan vacation kok. Masa untuk baca sama-sama dengan anak saudara? Saudara tidak punya waktu dengan dali. oh cibuk di sekolah. Saudara, beri waktu bersama-sama. Suami, istri, dan anak-anak membaca Alkitab dan mengulas kisah-kisah itu. Kalau guru sekolah minggu memberikan tugas baca dan ayat hafalan, orang tua ikut baca ayat itu. Kalau bisa ikut menghafal ayat itu, jangan cuma forward. Pasti tugas ke anaknya. Lalu dia klik remote dan nonton TV. Jangan, saudara. Banyak orang tua yang tidak memotivasi anaknya dengan baik karena dia merasa ah, anak saya sudah lebih tahu dari saya kok. Saudara, supaya saudara tidak terjadi seperti itu, anaknya lebih tahu. Ya kita sebagai orang tua mempersiapkan diri. Supaya bisa mengevaluasi anak-anak kita. Jangan sampai hilang. Ini penting ya. Saya mau ini preliminary. Saudara-saudara, ini Monik gak ada di teks nih Monik. Kalau saya katakan jangan sampai hilang. Saudara boleh hidup dalam satu atap, bahkan satu kamar, tapi saudara bisa hilang. Karena dunia itu yang dunia dalam pikiran kita tidak sama dengan dunia dalam pikiran anak-anak. Dan anak-anak bisa sesat, saudara. Mereka punya dunianya sendiri. Nah ini hati-hati. Saya nanti akan bahas di dalam Women Fellowship. Seri dikasih Tuhan, mengapa saya menekankan hal ini? Karena pengaruh sosial di zaman ini sangat kuat. Jangan sampai saudara dan anak-anak saudara kehilangan pegangan hidup dan tersesat di rimba dunia ini. Alkitab harus menjadi kompas yang menuntun perjalanan hidup kita sampai ketujuan. Yaitu keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Karena itu Paulus katakan sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Selanjutnya saudara poin yang keempat Tuhan lah sumber pengharapan ketekunan dan kekuatan. Ayat 5 dan 13 saya bacakan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Setelah dikasih Tuhan dua ayat ini isinya mirip dan merupakan benediksyen atau doa penutup tentu ini menjadi doa Paulus bagi jemaat di Roma dan sekaligus doa bagi kita semua sebagai para pembaca yang dibangun melalui surat Paulus ini. Sudara menyadari akan segala keterbatasan kita masing-masing maka sepatutnya lah kita menyadari bahwa kita ini membutuhkan kekuatan supernatural yang bukan berasal dari diri kita sendiri melainkan dari Tuhan. hanya dialah yang patut diandalkan dalam proses pembangunan dari kita keluarga dan gereja. Dialah sumber pengharapan ketekunan dan kekuatan kita saudara. Saudara pengharapan itu ada jika kita tahu apa yang diharapkan bukan? apa yang diharapkan itu sama artinya dengan visi yaitu suatu keadaan ideal yang ingin kita capai ingin kita wujudkan dan untuk mewujudkannya saudara maka perlu potensi dan resource yang diarahkan untuk mencapainya Paulus mengatakan bahwa semoga ala sumber pengharapan pertanyaannya kalau ala itu menjadi sumber pengharapan maka apa sih yang diharapkan Tuhan? Apa yang menjadi visi Tuhan bagi kita sekalian? Tidak lain saudara visi Tuhan bagi kita sekalian yang telah dipersekutukan menjadi gereja Yesus Kristus sebagai sang kepala gereja maka visinya adalah agar semua menjadi satu sama seperti Yesus Kristus dan Allah Bapak di sorga adalah satu supaya di dalam kesatuan dia maka kita juga menjadi satu inilah ajaran Trinitas yang sesungguhnya seringkali kita hanya membatasi ajaran Trinitas mengenai hakikat Tuhan ketritunggalan Allah Bapak Putra dan Rok Kudus tetapi kalau kita perhatikan di dalam doa apostolik Tuhan Yesus di dalam Yohannes 17 maka ketritunggalan itu mencakup kesatuan Allah Bapak Yesus Kristus dan karya Rok Kudus yaitu gereja Yohannes 17 21 23 sedara oh supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu aku di dalam mereka engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasih mereka sama seperti engkau mengasih aku nah saudara kesatuan ala Bapak Putra dan Rok Kudus itulah yang menjadi model atau sumber dari kesatuan keluarga suami istri anak itu juga yang menjadi visi dari kesatuan gereja dan perhatikan saudara iblis tidak suka kesatuan ini terjadi iblis berusaha merusak konsep trinitas Allah dengan berbagai doktrin lain yang terkesan benar tapi menyesatkan iblis berusaha untuk menghancurkan konsep itu supaya dengan demikian gereja kehilangan visi untuk bersatu karena pada hakikatnya gereja adalah karya Rok Kudus yang dipersatukan di dalam kasih ala Bapak dan Yesus Kristus saudara proses untuk membangun kesatuan tubuh Kristus itu membutuhkan ketekunan berabad-abad endurance dan di dalam perjalanan sejarah gereja ada banyak isu yang bisa memicu untuk perpecahan belakangan ini iblis sedang berusaha keras untuk memecah belah gereja dengan berbagai persoalan yang ada di dalamnya dan cara iblis ini paling ampuh adalah dengan membuat kita ragu akan isi Alkitab yang menjadi pedoman kita bersama perhatikan saudara di jaman akhir ini ada banyak gereja yang tidak lagi setia kepada ajaran Alkitab mereka lebih mementingkan kemakmuran dan kepuasan nafsu kedagingan dengan menggunakan kata kasih yang telah didegradasikan maknanya sebagai contoh saudara gereja yang tidak mau terbuka terhadap berbagai gender maka gereja itu akan dituduh sebagai gereja yang kehilangan kasih jadi kata kasih disini didegradasi dari agape hanya menjadi eros padahal justru karena kita mengasihi mereka maka kita tidak akan membiarkan mereka tetap hidup di dalam dosa itu kasih yang sesungguhnya berikut ini saudara di dalam benediction ini dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber ketekunan ketekunan ini sama arti dengan perseverance atau endurance ketabahan di dalam menanggung suatu beban atau penderitaan demi mencapai suatu visi di dalamnya terdapat unsur kesabaran ketaatan kesetiaan dan Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh bagaimana dia harus bertekun Filipi 2 ayat 8 mengatakan dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib setelah dikasih Tuhan di dalam proses pembangunan tubuh Kristus di tengah dunia sungguh kita membutuhkan ketekunan mirip seperti kita sedang membangun rumah ada proses yang harus dijalani jangan pernah bermimpi dan berandai-andai mendapatkan lampu ajaib berisi jin yang menyodorkan tiga permintaan lantas dia memberikan minta istana jreng maka di hadapan saudara ada istana jangan pernah berpikir begitu yang bisa dan boleh seperti itu hanyalah Tuhan ia berfirman maka jadilah tapi saudara walaupun begitu ternyata Tuhan sendiri memberikan teladan kepada kita untuk untuk bertekun dalam mengikuti proses pernah kah saudara bertanya mengapa si Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya selama enam hari bukankah ia mampu untuk menjadikannya segala sesuatu seketika saja bukankah ia mampu menjadikan dengan sekali bicara semuanya lengkap bisa tapi dia tidak melakukannya melainkan tahap demi tahap hari demi hari itu menunjukkan bahwa Tuhan ingin setiap makhluk di bumi berproses dan untuk itu dibutuhkan ketekunan mengikuti proses dengan sabar taat dan setia tidak ada seorang bayi lahir lantas dalam sekejap bisa melakukan segala sesuatu tidak perlu belajar tidak perlu sekolah itu mimpi di siang bolong Yesus saja sang firman yang telah menjadi manusia di dalam kemanusianya ia telah belajar menjadi taat Ibrani 5 ayat 8 9 mengatakan sekalipun ia adalah anak dalam huruf besar ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya dan berikutnya saudara di dalam benediksin ini Paulus mengajarkan bahwa Allah itu sumber kekuatan saudara menjadi sebuah proses menjalani sebuah proses apapun selain membutuhkan ketekunan juga memerlukan kekuatan karena memang mengerjakan sesuatu itu menguras tenaga sungguh melelahkan demikian juga dalam pelayanan bukan tapi walaupun lelah saudara kalau ada damai sejahtera ada sukacita pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan amin saudara apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah melakukan pelayanan tentu kalau lapar dan haus makan dan minum secukupnya namanya manusia membutuhkan energi tapi itu bukanlah sumber kekuatannya saudara Tuhan Yesus melakukan yang dia lakukan adalah ia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa demikian pula pagi-pagi sebelum ia pergi melakukan pelayanan maka ia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa bahkan ketika di taman Getsemane sebelum ia menggenapi misi penyelamatannya ia bergumul dalam doa dan menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapak janganlah kehendakku yang jadi kehendakmula yang jadi lalu Allah Bapak mengutus malaikatnya untuk menguatkan dia lihat Yesus dalam keadanya sebagai manusia mohon kekuatan dari Bapak poin yang terakhir saudara yang kita pelajari pada hari ini saudara kita hidup untuk membawa bangsa-bangsa memuliakan Tuhan di ayat 6 9 dan 12 saya bacakan sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya seperti ada tertulis sebab itu aku akan memuliakan engkau diantara bangsa-bangsa dan menyanyikan masmur bagi namamu dan selanjutnya bersuka citalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa dan biarlah segala suku bangsa memuji dia dan selanjutnya kata Yesaya taruh dari pangkai di pangkai Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan in him will the Gentiles hope jadi sebenarnya kalau kita perhatikan sekali lagi dalam topik kita hari ini each of us should please his neighbor for his good to build him up maka pembangunan itu bukan hanya bagi diri seseorang secara individu maupun jemaat secara komunal melainkan untuk membangun bangsa-bangsa tujuannya seperti yang dikatakan Paulus dalam Filipi 2 ayat 10-11 darah supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan ala Bapak inilah misi keselamatan yang telah dibuatkan oleh para nabi dan khusus di nabi Yesaya yang telah dikutip oleh Paulus nah saudara sebagai kesimpulan saya ingin mengulangi 5 poin sebagai ringkasan ringkasan terhadap apa yang telah kita bahas yang pertama saudara di dalam kehidupan bersama marilah kita mendahulukan kepentingan bersama untuk membangun sesama kita sebagai anggota tubuh Kristus yang kedua saudara hendaklah kita memandang kepada Yesus Kristus sebagai model sebagai teladan yang ketiga saudara hendaklah Alkitab Holy Scripture firman Tuhan menjadi panduan bersama di dalam proses pembangunan itu yang keempat saudara jadikanlah Tuhan sebagai sumber pengharapan ketekunan dan kekuatan dalam hidup kita yang kelima tujuan hidup kita ini adalah untuk memaham bangsa-bangsa memuliakan Tuhan saudara saudara seperti dalam pendahuluan pengalaman mengikuti proses pembangunan rumah dimana kita membutuhkan rancangan ketekunan untuk menjalani proses setahap demi setahap maka itu pun dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita secara pribadi saudara maupun pembangunan setiap anggota keluarga akan tetapi di dalam kehidupan bersama sebagai anggota jemaat saya mengajak saudara untuk coba membayangkan masing-masing diri kita ini adalah satu bagian salah satu bagian yang Tuhan izinkan untuk hadir di tengah dunia ini untuk menjadi anggota tubuh kristus kita ini punya peran saudara menjadi bagian dari anggota tubuh kristus saudara saya teringat dengan apa yang Rasul Petrus tulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 6 dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah sebab ada tertulis dalam kitab suci sesungguhnya aku meletakkan di sion sebuah batu yang terpilih sebuah batu penjur yang mahal dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan saudara saya ingin menutup khutbah ini dengan suatu ilustrasi ada seseorang menceritakan bahwa ada dua tipe orang ketika masuk dalam suatu ruangan ada dua tipe orang menyapa orang lain ketika dia bertemu dengan rekan-rekan dalam ruangan itu tipe orang pertama begini saudara saat ia masuk ruangan dan bertemu dengan orang-orang di sana ia akan berkata hai saya datang tapi tipe yang kedua saat ia masuk ruangan bertemu dengan orang dia akan berkata hey apa kabar senang bertemu kamu lagi nah saudara tahukah ada perbedaan tipe pertama dengan yang kedua tipe yang pertama itu seolah-olah dia berkata bahwa lihat saya perhatikan saya saya orang yang kamu nantikan saya orang yang penting dan sebagainya orang yang di dalam ruangan disuruh untuk melihat dia jadi fokusnya adalah pada diri saya seakan dunia berputar mengelilingi saya dan hanya untuk saya sedangkan tipe yang kedua fokusnya pada orang lain saya bisa bertemu kamu kembali ceritakan tentang diri anda andalah orang yang terpenting sementara saya hadir untuk melayani anda nah saudara tipe yang mana diri saudara yang pertama atau yang kedua tapi saya ingatkan di dalam membangun kehidupan bersama biasakanlah untuk melihat orang lain itu menjadi fokus pelayanan saudara menjadi fokus misi saudara karena dengan cara itulah kita bisa membawa dia mendekat kepada kristus Tuhan dan juru selamat kita amin saudara saudara mari kita bersaat teduh hari ini kita bersyukur karena ada puji-pujian yang disampaikan oleh ibu-ibu spiritual cohort kati silahkan selamat